Sebut aja namanya Fania. Fania ini tuh umurnya 25 tahun, jadi dia ini tuh terpaksa mudik lebih awal 2 minggu sebelum puasa, bareng sama bapaknya naik motor. Berdua doang nih. Mereka berangkat dari sore, perjalanannya tuh dari Pekalongan ke Yogyakarta. Sebenernya Fania tuh udah ngerasa gak enak gitu, kayak feeling gitu loh, kalau ini tuh kayak gak enak deh. Tapi dia tuh gak berani bilang ke bapaknya. Sepanjang perjalanan, sempet tuh Fania sama bapaknya, motornya itu tuh bocor bannya, jadi terpaksa buat berhenti nyari tambel ban. Begitu udah selesai nambel, mereka lanjutlah jalan lagi. Dan sekitar pukul 9, mereka masuk ke wilayah ala seroban. Pas masuk ke daerah situ, beberapa kali Fania tuh merinding, terus dia dua-dua aja lah di situ. Sedangkan bapaknya tuh masih bawa motor dengan tenang. Nah, satu persatu, di malam itu tuh kendaraan kayak ngeduluin motor mereka terus. Sampai akhirnya, makin lama tuh makin sepi jalan yang dilewatin sama si Fania dan bapaknya. Sampai akhirnya udah sejam lewat, mereka nemuin keramaian nih. Nah, di situ tuh kayak Fania udah mulai lapar juga karena perjalanan udah jauh juga kan. Dan pas banget, dari jauh tuh keliatan kayak ada warung remang-remang di pinggir jalan. Akhirnya karena keliatan lampunya tuh terang dan kayak warna orange gitu, di situ tuh keliatan ada dua pengunjung warung juga. Akhirnya bapaknya sengaja nepi, terus ngajak Fania buat makan dulu. Nah, pas mereka udah sampe di sana, gak lama pemilik warungnya tuh muncul. Pemiliknya tuh kakek-kakek, umurnya tuh sekitar 70 tahunan, dan dia tuh kayak pake sarung sama kaos coklat muda dan peci. Oke. Terus bapaknya Fania tuh nanya, Assalamualaikum, ada makanan apa pak sama minuman? Kakek itu tuh ngejawab singkat banget, Waalaikumsalam, ada gorengan, teh, kopi. Sambil beberapa kali tuh ngelirik ke dua pelanggan yang dateng juga, selain Fania sama bapaknya. Terus si bapaknya ini tuh bilang, Saya pesen satu kopi dan satu teh anget ya pak, kalau ada nasi seperti orang itu, kita juga mau. Tapi kalau abis gorengan juga gak apa-apa. Akhirnya si kakek itu tuh langsung masuk ke warung, dan gak lama tuh bawa nampan, yang isinya tuh pesenannya bapaknya Fania. Fania disitu sempet nengok ke arah dua orang yang ada disitu. Terus tiba-tiba dia tuh merinding banget. Akhirnya gak lama, si dua orang itu tuh berdiri, terus bayar ke kakek penjual ini, terus langsung pergi gitu aja. Fania ngeliat ke arah bapaknya nih, kayak pengen ngesyaratin kayak ada keganjilan yang dia rasain gitu loh. Tapi bapaknya nih gak nengok-nengok ke arah si Fania. Akhirnya bapaknya tuh minum kopi, tapi gak habis. Sedangkan si Fania tuh bener-bener gak nyentuh makanan atau minuman depannya dia sama sekali. Oke. Disitu kakek pemilik warungnya tuh bilang, dimakan saja Ndu, kalau lapar jangan ditahan. Maaf kakek cuma bisa nyajiin itu, nasinya udah habis. Terus si Fania tuh kayak kehipnotus gitu loh Muihbi. Seketika tuh dia langsung minum teh angetnya dan makan gorengan itu. Soalnya tadi kan si kakeknya ngomongnya cuma singkat kan? Terus tiba-tiba kayak langsung ngomong banyak gitu. Iya bener. Nah, abis itu si bapaknya Fania nih langsung ngabisin lah semua makanannya. Terus langsung lah selesai mereka makan minum, bayar ke si kakek ini sambil bapaknya tuh nanyain arah. Akhirnya si kakek itu nunjukin arah sambil ngasih pesan. Nah, jangan berhenti lagi ya di jalan. Lurus aja, nanti belok kanan ada jalan turunan dan mulai masuk ke desa warga. Pokoknya kalau ngeliat apapun, jangan berhenti lagi. Di situ bapaknya Fania tuh ngangguk sama pesan si kakek itu kan. Terus lanjut, akhirnya bapaknya sama Fania lanjutin perjalanannya. Si bapaknya ini tuh sempat nengok ke spion, ngeliat ke arah warung kakek tadi. Tapi aneh banget mau Ibi, yang keliatan tuh cuma gelap gitu di kaca spion motornya. Nah, gak ada lampu remang-remang sama sekali yang warung tadi itu. Akhirnya si bapaknya ini langsung istighfar dalam hati gitu. Terus dia langsung ngerasa kayak udah mulai gak enak kan. Dan dia sambil ngelanjutin perjalanan sesuai pesan si kakek itu. 5 menit kemudian, bapaknya Fania tuh ngeliat 2 orang yang tadi di warung. Lagi duduk di pinggir jalan, sambil kayak ngelambai-lambaiin tangan ke arah motor bapaknya. Tapi untungnya, si bapaknya ini tuh inget sama perkataan kakek tadi. Bapaknya gak berhenti sama sekali, motor tetep jalan. Terus sampai kurang lebih 5 menit kemudian, si bapak tuh ngeliat 2 orang itu dengan posisi yang sama masih ngelambaiin tangan ke arah motor. Ya, gila. Terus disitu si Fania langsung melukin bapaknya lah tuh. Dia udah sadar tuh kondisi itu tuh kayak udah lumayan horor kan. Ya. Tapi untungnya, bapaknya tuh tetep maju ke depan aja. Gak berhentiin motornya sama sekali. Nah, ada kali muibi setengah jam tanpa berhenti, mereka tuh berdua ngelewatin orang itu tuh berkali-kali. Terus-terusan jadi maju ada orang itu, maju ada lagi. Gila. Dan disitu bapaknya juga udah mulai ketakutan tuh. Tapi dia bener-bener keinget omongan kakek itu, sampai akhirnya bener-bener jalan terus aja deh, mau berkali-kali ketemu, yaudah yang penting gue jalan terus. Iya, iya, iya. Sampai tiba-tiba, motor bapak sama Fania tuh kayak dihadang, sama sosok besar banget, tinggi, kayak raksasa gitu. Hah. Sampai mereka tuh bener-bener gak bisa jalan, karena kehalangan. Iya, iya, iya. Disitu bapaknya tuh zikir kenceng banget muibi, dan Fania juga baca-baca doa yang dia hafal. Tapi mereka berdua tuh bener-bener gak turun dari motor sama sekali. Dan setelah lima menit mereka dihadang sama sosok besar itu, tiba-tiba sosok itu tuh untungnya hilang. Dan mereka tiba-tiba ada di jalan yang belok kanan, terus jalanannya mulai turun ke bawah. Yang karena warga desa. Iya. Yang dikasih tau si kakek tadi ya. Bener. Nah, meskipun sampai di Jogja tuh sekitar pukul satu pagi, bapaknya sama Fania tuh bersyukur banget lah bisa sampai rumah dengan selamat akhirnya. Terus usut punya usut muibi, warung remang-remang tempat mereka berhenti itu tuh ternyata bukan punya manusia. Hah? Tapi penunggu di alas roban. Yah, gila. Dan entah kopi, teh, gorengan yang mereka makan tuh gak tau dari bahan apa kan. Iya, iya. Yang jelas, kayak temennya bapaknya Fania ini ngejelasin, kalo nasi yang dimakan dua orang tadi itu, itu tuh pertanda mereka penghuni alas roban. Oh, shit. Dan dua orang itu tuh korban kecelakaan yang meninggal di sana. Astaghfirullahaladzim. Nah, arwahnya tuh sering menyesatkan sama ngegangguin pengendara yang melintas emang. Si dua orang itu? Iya. Seakan-akan kayak nyari temen gitu. Oh. Terus disitu bapaknya sama Fania tuh bener-bener gak berhenti bersyukur lah. Pokoknya lepas dari kemungkinan tersesat atau kecelakaan berkat bantuan si kakek itu juga kan sebenernya. Iya. Nah, mungkin karena bapaknya tuh ngucapin salam saat pertama kali mulai percakapan sama kakek itu loh, Moebi. Jadi ngebuat kakek itu tuh baik untuk ngasih petunjuk gitu. Nah, setelah itu, pagi atau siang pas bapaknya dan Fania ngelintas di alas roban, mereka tuh udah gak pernah lagi tuh nemuin wujud warung misterius punya si kakek ini. Dan sejak peristiwa itu, mereka tuh udah gak berani ngelakuin perjalanan sore atau malam hari ngelewatin alas roban. Baru-baru.